Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Andi Gomars di segmen eksperimen, ide dan kreatif Kali ini kita akan membuat model paru-paru manusia Tujuannya untuk mendemonstrasikan apa yang terjadi pada paru-paru manusia saat kita berdafas Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama botol plastik bekas Yang kedua adalah solder, nanti untuk melubangi Yang ketiga adalah lem perkat Lalu isolatif Gunting Lalu plastisin atau malam, gunanya untuk menyumbat lubang-lubang Karet gelang Balon Konektor biasanya dipakai untuk aerotor ya di akwarium itu Nah ini dipakai untuk apa? Untuk simulasi bronkus dan sedotan Juga nanti kita akan membuat, supaya lebih menarik, kita buat gambaran manusia Yuk kita bersama-sama melihat cara kerjanya Pertama kali kita siapkan dua sedotan Lalu kita potong dengan posisi yang sama Dengan panjang juga sama Kemudian Kita siapkan konektor Ini fungsinya untuk mempermudah saja supaya membentuk cabang Ya, seolah-olah seperti bronkus Ini menggunakan konektor yang ada di aerotor akwarium Harganya murah, seribu rupiah dapat Kita posisikan seperti ini Ya, kanan-kiri dan satunya kita pasang di konektor yang belum terpasang sedotan Jadi nanti akan menghasilkan bentuk seperti huruf Y seperti ini Bisa juga ditambah dengan solatif Ya, pada sambungan-sambungan ini agar lebih kuat Kemudian kita siapkan balon Jumlahnya ada dua Sebelumnya kita potong supaya lebih rapi Nah, setelah kita potong Kita masukkan ke konektor yang pendek Kemudian kita ikat dengan karet gelang Nanti hal sama juga dilakukan pada konektor yang pendek yang satunya lagi Dan inilah hasilnya ketika balon sudah terpasang di konektor yang pendek Supaya untuk memperkuat ditambah isolatif Selanjutnya kita siapkan botol kosong tadi Lalu kita potong menjadi dua bagian Kemudian kita soldir bagian yang bawah Jadi fungsinya nanti untuk memasukkan sedotan Kemudian kita masukkan sedotan ke dalam lubang Ya, sedotan yang sudah terangkai dengan balon dan konektor tadi Seperti ini Nah, seperti ini Untuk menutup celah-celah udara antara sedotan dan dasar botol Bisa kita manfaatkan plastisin atau malam Hal ini bertujuan supaya udara yang masuk ke dalam botol Itu semuanya melalui sedotan Bukan dari celah-celah yang lain Supaya tidak terlalu panjang Sedotan yang panjang di atas tadi kita potong seperti ini Dan yang terakhir kita siapkan balon Yang sebelumnya kita potong di bagian tengah Seperti ini Agak ke tengah Karena kita membutuhkan bagian yang lebih lebar Nanti setelah terpotong Kita tutupkan ke botol yang masih terbuka Fungsinya seolah-olah sebagai diafragma Supaya lebih kuat dan erat Bisa kita tambah isolatif Akhirnya model paru-paru manusia pun jadi Yuk kita saksikan cara kerjanya Terima kasih telah menonton! Berikut penjelasan model paru-paru manusia Kalau kita perhatikan Botol itu merupakan rongga dada Sedangkan sedotan memanjang ke atas itu adalah trachea Sedotan yang pendek kanan kiri itu adalah bronkus Balon yang ada di kanan kiri itu adalah paru-paru Sedangkan balon yang di bawah itu adalah model diafragma Menarik balon di bagian bawah botol Itu menggambarkan apa yang terjadi ketika diafragma berkontraksi Dan otot pernafasan bergerak keluar Voluma meningkat di rongga dada dalam hal ini botol Yang menurunkan tekanan udara di paru-paru Dalam hal ini balon di dalam botol Penurunan tekanan di paru-paru Menyebabkan udara dari lingkungan Ditarik melalui trachea Dalam hal ini pipa plastik atau sedotan Dan bronkus Yaitu sedotan yang pendek Yang berbentuk je tadi Kedalam paru-paru Dalam model ini Balon di dalam botol Mengembang saat terisi udara Sedangkan saat melepas balon di dasar botol Mendemonstrasikan apa yang terjadi saat diafragma mengendur Volume di dalam rongga dada berkurang Lalu memaksa udara keluar dari paru-paru Dalam model paru-paru ini Balon di dalam botol berkontraksi Ke keadaan semula saat udara di dalamnya dikeluarkan Agar model paru-paru ini semakin nampak indah Bisa kita menambahkan gambar manusia Yang nanti kita potong dan kita tempel di botol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita coba di luar ruangan ya Supaya lebih jelas Demikian eksperimen membuat model paru-paru manusia Tentu saja dapat dikembangkan lagi Sesuai kreativitas masing-masing Semoga bermanfaat Dukung terus channel Andi Kumar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh